Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim وبرد الله تعالى وبرد النبي محمد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أصرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العظيم الحكيم صدق الله العظيم أصحابة صدق اللهProfه، العلم والغ์ النام Wabil khusus guru kita semuanya Beliau Al-Mukarram, sahibul Fatilah, D. Al-Hajj Imam Sarabini Selaku roi syuryah Pengurus cabang jama'iyah Nahbatul Ulama Kabupaten Oku Zidatan Dan sekaligus sebagai pengasuh Pondok Persantren Al-Falah Tahin Al-Fadid Al-Karim Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Oku Zidatan Tahin Al-Fadid Al-Karim Ketua Gerakan Kemuda Ansor Kabupaten Oku Zidatan Tahin Al-Fadid Al-Karim Sahabat dan Elwin Pratama Selaku Asap Korwil Bansar Provinsi Sumatera Selatan Wa Kasap Korwil Bansar Provinsi Sumatera Selatan Dan Sandri Kasap Korcak Bansar Kabupaten Oku Zidatan Sahabat-sahabat Bansar Sandriwani Sandriwati Habirin Sekalian Nahdiin Nahdian Yang pada kesempatan malam hari ini Sama-sama dimuliakan oleh Allah SWT Amin Untuk pertama kalinya Mari lah pada malam yang penuh dengan barakat ini Kita bersama-sama mengaturkan syukur Kehadirat Allah SWT Dimana dengan rahmatnya Alhamdulillah Malam hari ini kita bersama-sama Masih diberikan satu waktu kembali Untuk bergumpul kembali Bersilapurrahmi kembali Di dalam satu madris Yang InsyaAllah dan pasti Akan banyak mendatangkan barakat Amin Al-Fatuna Amin Al-Inaya Amin Al-Inaya Amin Al-Fiq Amin Dari Allah SWT Amin Ya Rabbal Alamin Kedua kalinya Tidak lupa dan tidak lain Dan memang ini sudah menjadi satu kewajiban Jadi kita umat Nabi Allah Muhammad Mari malam hari ini kita bersama-sama Mengaturkan sholawat Meserta salam kepada beliau Dimana beliau ini sudah banyak sekali Mencucurkan rahmatnya dari Allah SWT Untuk kita semuanya Sehingga sampai pada malam hari ini Detik ini jam ini Khususnya kita yang hadir Di dalam majlis pengajian ini InsyaAllah Masih diberikan ketetapan Iman Iman Islam Amin Pada Allah SWT Amin Ya Rabbal Amin Terakhirin sekalian Sandriwan, Sandriwati, Nahdiri, Nahdia Sahabat-sahabat gerakan Bunga Ansor Sahabat-sahabat Bansir dan Pak Gayat Dan kemuliaan Allah Sebelum malam hari ini Saya lebih lanjut Ngobrol barat Dengan sahabat-sahabat sekalian Dengan para kaya sekalian Sebelumnya Saya mau mengaturkan Permohonan mahat Saya terlebih dahulu Karena pertama Malam hari ini Kalau diukur dengan kondisi Kesehatan saya Jujur Malam hari ini Saya masih sangat Kerelahan Karena sebelum Berangkat ke Sumatera Selatan Saya ini safari di NPV Menemui sahabat-sahabat Bansir Dan menemui Para orang tua kita Di Jumat-Jumat Yang masuk Tidakur Kurama di sana Kurang lebih Saya di sana Lima hari Istirahat sehari Saya langsung terbang Ke Sulawesi Di Sulawesi Sebiaknya Lima hari Tapi sahabat-sahabat Tidakur di sana Meminta waktu Nambah Tiga hari Akhirnya yang harusnya Lima hari Saya menjadi Lafas hari Pulang ke rumah Istirahat satu malam Paginya Saya langsung Berangkat Berkolak Menunggu Sumatera Selatan Rute pertama Kemarin di Muar Ening Perjalanan dari Muar Ening Ke sini Alhamdulillah Dan saya berterima kasih Kepada dua sahabat saya Tiga sahabat saya Pertama Akhiratan Erwi Yang kedua Dan Shanti Dan Musgir Yang sudah ngawal saya Perjalanan Sangat luar biasa Saya ini Memang taruh di Sumatera Selatan Menyerahkan seluruh agenda Pengajian saya Dijadwal oleh Dan Erwin Dan Dan Shanti Maka saya ingin Manuknya Sama mereka berdua Ya Saya dipotong Gimanapun Manuk Sama mereka berdua Ya pancet potongannya Ngorong-ngorong Dijancu Ikenan Ini kalau waktu Berangkat itu Maksa saya Saya baru Bangun Hidur Itu Dan saya Langsung Mampu Segera berangkat Baju saya sudah dimasukkan Cover dulu sama dia Nah ini pancet Aku janju Ini kenapa Tidak kemarin Alhamdulillah Sampai di kontok pesantren Robo Pesawat Dijadwal oleh 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 Jadi kalau Umpam Ma'ah Dan Raka Dijadwal Ya mungkin Serbon itu Sampingnya Sampingnya Ketika sampai Samping disini Udaranya Sangat Luar biasa Saya diberikan Tempat istirahat Kolegus Luar biasa Dan saya Tidurnya Sangat Luar biasa Kemarin Saya diajak Sama Ketua Ansur Untuk Mandi Di Air Panas Di Deka Danau Karena Alhamdulillah Enak Sekalian Ngobatin, gatel-gatel Jadi perjalanan saya kesini Sangat luar biasa Maka dari itu, sahabat-sahabat sekalian Tak hadirin sekalian Mungkin malam hari ini, karena memang waktu Sudah sangat malam Asli yang sama korupiain Karena beliau ini sudah sebuah-sebu Kalau saya masih muda Tulang saya ini Masih kuat mahan dingin Dan saya bansat Jadi kalau saya Umam banyak kelihatan lemah Di depan hat-hutus sek RZB program Ini Gengsi saya Saya ini harus Kelihatan lebih perfect Di depan mereka Jadi biarpun badan saya kayak enak begini Saya katakan kepada mereka, saya ini sehat Saya ini sehat Tapi tentang-tentang saya ini sehat Jadwalnya enak lah Jangan klik Gak mau dikasih kesempatan Alhamdulillah Maka dari itu Malam hari ini Apalagi malam hari ini Nanti setelah sengaja pengajar disini Saya harus langsung berkolak keempat bawang Perjalanannya kurang lebih sekitar 8 jam Jadi Sumatera ini sangat luar biasa Tapi ikhlas dan insya Allah Mudah-mudahan ini akan menjadi keberkahan saya Amin Bukan hanya amanah dari kaki saya Mbak Ampas Mendiri pondok-pondok santren Mbak Ampas mendiri jam Bukan hanya itu Tapi saya ini memang santrinya Saya mondok di TNI Saya ngaji di TNI Saya sakit pondok dengan Mbak Yayi Imah Di Kloso Beliau tahun 88 Saya tahun 90 sampai 97 Cuma beliau ini Mondoknya menang Makanya beliau berhak menyanggak Kiai Haji Tahan Kalau saya mondoknya gak inginan Jadi Haka Hampir Kiai Saya satu alamatera dengan beliau Saya dari pondok-pondok punggung TNI Tadi sudah diulas sama Nantai Rp Pondok-punggung TNI Berdiri tahun 1115 Jadi usianya sudah 4 abad lebih Dari mulai Kuasisnya yang bernama Keng Mukajib Pendiri Provinsi Bandar Lampung Yang mendesain rumah adat Pertama Bandar Lampung Itu kaget saya Mbak Mukajib Sampai terus ke keturunannya Sampai Mbak Ampas Sampai saya Ini usianya sudah hampir Mbak Ampas Abad lebih Sekarang santrinya yang diamanat Kepada saya Dari hari-hari saya Berjumlah 17500 550 Dari semua provinsi Dari semua provinsi Dan dari negara Asia Malaysia Singapura Brunei Thailand Filipin Santri di Bundek Yang laki-laki Kalau mau meninggalkan Bundek Kalau tak orang Jawa Boyong Babisan Berjumlah Laki-laki Ketika Boyong Sebelum Boyong Wajib Ikut Diplaksana Bundek Berjumlah Berjumlah Dan dari Saat ini Bundek Begitu keluar Statusnya sudah Barisat Kenapa? Karena pendiri Nahdlatul Selamat Juga dari Bundek Diantaranya Yaitu 12 Adilin sekalian Yang kedua Makanan itu Barangkali nanti Apakah waktu saya Mungkin tidak bisa lama Saya mohon maaf Yang kedua Adilin sekalian Seperti tadi Yang sudah diulas oleh Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Bahwasannya memang Benar-benar betah Di sini Udaranya enak Lingkungannya enak Orangnya juga Enak-enak Makanannya juga Enak-enak Perempuannya juga Cantik-cantik Jangan bisa Nganan nyakyai Jadi tidak bisa Nilai perempuan Canggai Bisa Kalau sampean itu Ngomong Giaiko nilai Perempuan cantik Giaiko nilai Perempuan cantik Giaiko 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 itu Manusia Jadi Giaiko punya Nilai ini Yang tercampur Nah tadi saya Di Danau itu Itu sempat ramai Di sana Ada gandutan Akhirnya saya Segianya mau Saya dimakan Karena ada gandutan Nonton gandut dulu Sebetulnya Saya nonton Giaiko Dulu di jana jai Alhamdulillah Maka dari itu Sekali lagi Mereka di nanti Waktu saya Atau segala Jalan yang berkaitan Dengan pribadi saya Kurang bisa memuaskan hati Dari para Kei sekalian Sahabat-sahabat sekalian Sebelumnya Saya mau maafkan Hadirin 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 Muslimin Muslimat Mahdiin Nah Yang memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Malam hari ini Kumpul di sini Di dalam rakyat Kita sama-sama Ikut Mensyukur Ya Dan nyata syakur Acara Ansor Bersolalah Ansor Bersolalah Bicara Ansor Dan Bicara Ini Bicara Ansor Dan Bicara Kadernak Bicara 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 Ada pertanyaan Yang mendasarkan Krakali Ternyak Di kubing saya Pertanyaannya Sederhana Kenapa kita harus Memilih NU Sebagai jamaahnya Betul Apa betul Kenapa kita harus Ber-NU Kenapa kita harus Membilah Kenapa kita harus Ikut Dengan NU Itu pertanyaan Dan ini Saya yakin Tidak bisa Dijawas Dijawas Kemenang Tidak bisa Sebab Umumnya Kemenang Mungkin Kalau di Opus Selatan Kemenang NU Tapi Selain Opus Selatan Kemenang Ini Macem Macem Adanya Kadang-kadang Pusat ke atas NU Tapi Pusat ke bawah Ini Hamadiyah Kenapa Kita harus TNU Jawabannya Paling Luar biasa Ucapan dari Habla Besyek Mbak Hashim Masyari Yang mengatakan Bahwasannya Sokoy Ngongsi nguri-nguri Ngu Maka batal Aku dari Santri Lan Ngongsi Aku dari Santri Tak Dengah Sampai mati Mati Mekhus Non Khotiman Sampai Tidak Tercoyok Mati Hosea Makanya Tidak Masyari Masyari Keitman Kenapa Karena Kiyai Kiyai Kita Dan Ulama Ulama Kita Ini Senamnya Jelas Mohamad Saya Tanya Sama Yai Kiyamad Pengajian Di Plosok Kitab Apapun Selesai Pengajian Maka Kiyai Akan Memberikan Senam Betul Ya Sementara Orang Yang Bukan Hanya Sekedar Ngaji Hanya Sekedar Menghidupi Nartu Lul Mbak Hashim Menjamin Mereka Akan Dianggap Sebagai Santrinya Dan Mbak Hashim Akan Mendoakan Mereka Dan Keluarganya Mati Husnul Khobid Itu Yang Kedua Kenapa Kita Harus Ber N Karena Pemilik Negara Kesatuan Kepublik Indonesia Adalah N Yang Mendirikan Negara Kesatuan Kepublik Indonesia Adalah N Penanam Terbesar Berdiri Negara Kesatuan Republik Indonesia Adalah Kiai Dan Ulama En Yang Memperdiri Negara Kesatuan Republik Indonesia Adalah Kiai Dan Ulama En Dan Saya Ngomong Begini Bukan Ngomong Ngomong Tapi Dukti Dan Catatan Sejarah Ada Sekidarnya Ada Dua Sejarah Yang Membuktikan Bahwa Kiai Dan Ulama En Pendiri Negara Ini Pertama Dulu Di Saat Negara Kita Terancam Krisis Kepercayaan Dari Dunia Internasional Di Saat Negara Kita Di Anggap Sebagai Negara Yang Memang Yang Tidak Memiliki Kekuatan Untuk Membangun Negara Di Saat Negara Kita Di Anggap Sebagai Negara Yang Tidak Memiliki Komitmen Untuk Membangun Negara Di Selur Tantangan Bangsa Indonesia Tapi Tantangan Kejabat Sampai Politis Bukan Tidak Yang Mampu Menjawab Siapa Yang Mampu Menjawab Tantangan Dunia Internasional Tidak Lain Kiai Dan Ulama Kita Nah Dodun Lebih Konkretnya Lagi Tanggal 10 November Yang Sekarang Kita Peringati Sebagai Hari Bahwa Nasional Terebutnya Surabaya Dari Ketuasaan Sekutu Belanda Dikembalikan Ketampuan Ibu Pertiri Indonesia Atas Jasanan Wapal Dari Almarhum Almarfurla Yai Haji Hashim Ashari Dan Almarhum Almarfurla Yai Abbas Pembangun Pesantren Pakai Saya Ini Adalah Momentum Sejarah Yang Sangat Diperhitungkan Di Mata Dunia Internasional Kenapa Sebab Sejak Saat Itu Dunia Internasional Percaya Dengan Indonesia Membantu Perjuangan Indonesia Membantu Kemerdekaan Indonesia Nyamping Indonesia Jadi negara Yang besar Dan Berdaulat Seperti Jasana Siapa Kiai Dan Ulama Kita Nah Bebun Bahkan Sejarah Kita hanya Berhenti Di sini Tepatnya Lagi Dulu Di saat Negara Kita Terancang Krisis Ketercayaan Dari Dunia Islam Internasional Di Sahabat Sukarno Hatta Dipertanyakan Secara Hukum Syairat Atas Kedudukannya Menjadi Seorang Presiden Dan Wakil Presiden Di saat Seluruh Katalan Bangsa Indonesia Awipulai Makanan Pejabat Sampai Politisinya Bukan Tidak Ada Yang Mampu Menjawab Siapa Yang Menjawab Tantangan Dunia Islam Internasional Tidak Lagi Kiai Dan Ulema Kita Nah Totul Tahun 1946 Beliau Almarhum 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 Abahnya Gustur Beserta Lima Orang Ulama Lainnya Sebagai Mandat Dan Kutusan Dari Jamriyah Mabdatul Ulama Maju Di tengah-tengah Konferensi Negara-negara Besar Islam Dunia Yang Sekarang Denamakan Dengan Dengan Tegas Beliau Mengatakan Bahwa Seluruh Kiai Dan Ulama Nah Betul Ulama Seluruh Kiai Dan Ulama Dipawah Nah 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 Sebagai Presiden Dengan Dasar Hukum Al-Waliyyul Amri Abdurluri Wishawgah Semua Negara Islam Paslim Ke Indonesia Membantu Perjuangan Indonesia Membantu Dapat Selang Yang ada Di Indonesia Nampai Indonesia Jadi Negara Yang Islam Lestari Seperti Ini Jasanya Siapa Jasanya Kiai Dan Ulama Kita Nah Jadi Yang Mendirikan Negara Ini Siapa Kiai Dan Ulama Nah Datul Ulama Yang Membangun Negara Ini Siapa Kiai Dan Ulama Nah Datul Ulama Maka Kalau Ada Kelompok Atau Orang Yang Mengatakan Kalau NU Tidak Punya Jasa Di Negeri Ini Ada Orang Atau Kelompok Yang Mengatakan Bahwa Kiai NU Hanya Lumpang Hidup Di Negeri Ini Tanyakan Tahu Apa Mereka Soal Indonesia Dan Pernah Berkorban Apa Mereka Untuk Indonesia Ayo Jawab Terima Mereka Tahu Gak Bisa Jawab Kebukin Hanya Hanya Setuju 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 Panitia Panitia Jangan Jangan Dikasih Minum Bukan Cuman Yang Dikasih Minum Sama Yang Disitu Cuman Cuman Panitia Pengajian Sama Judulnya Keng Mesti Air Bu Eh Padahal Saya Juga Doyan Diceruk Doyan Saya Peminuman Segitu Dicerboni Dua Duker Ini Lima Ribu Ini Lima Ribu Sepuluh Ribu Tambah Dua Ribu Berarti Dua Belas Ribu Yang Lama Bapak Tentara Kalau Pulang Angklok Kurang Dua Belas Ribu Maka Mumpung Masih Banyak Yai Dan Ulama Mumpung Masih Ada Nahdodun Ulama Yuk Kita Berkhidmat Dengan Perjuangan Para Yai Dan Para Ulama Nahdodun Ulama Ada Pengurus PKB Disini Mana Sekson Bantu Bantu Itu PKB Gak 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 Lagi Jutuf Aduh Tidak 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 Dibu Aduh Tidak Atau ko sammen Objektif kamu saya ngomong Jangan mau gitu mah sammen Sammen nyalek ngomong engku Lali krecek kumai Sao ngoko ngay obongen kumai Kau maan ke duon ngay engku Sampai ngomong engku 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 kak nyumbang ngam engku Ayo gak percaya Kena liat di DPW TKB Jawa Barat Saya makin ketua dewan semua DPW TKB Jawa Barat Sampai tak buka tentok Betul apa betul Sementara tantangan kita di hari ini Sahabat-sahabat sekalian Banyak munculnya kelompok-kelompok Yang mencoba menafikan Nahdudul ulama Banyak kelompok-kelompok Yang menafikan Indonesia Yang menginginkan Indonesia bubar Yang menginginkan Nahdudul ulama bubar Dengan berbagai macam jargonnya Ada yang ngomong bahwa Indonesia negara mau Betul apa betul Indonesia negara yang tidak berdasarkan hukum Islam Indonesia negara yang tidak Islam Mereka yang menatakan begini Karena mereka tidak pernah tahu Sejarah berdiri yang Indonesia Dan mereka yang tidak tahu Apa Nahdudul ulama Bagaimana Nahdudul ulama berjuang untuk negeri Kalau dia tahu Mestinya dia harus Prespek ke sejarah Bahwa negara ini diakui atau tidak Dibangun dan dibuat Banyak kiai dan ulama Atau turul ulama Kalau kiai dan ulama Atau turul ulama Yang membangun negara Saya kanya Mungkin tidak Kiai dan ulama kita lepas Dari hukumnya Allah Mungkin tidak Mungkin tidak Tidak mungkin Kalau kiai dan ulama Atau turul ulama Yang mendirikan negara ini Saya kanya Mungkin atau tidak Kiai dan ulama kita Saat pendirikan bahasa ini Lepas dari perintah Rasulullah s.a.w. Mungkin tidak Mungkin tidak Kalau kiai dan ulama kita Yang mendirikan bahasa ini Saya kanya Mungkin tidak Kiai dan ulama kita Meninggalkan Al-Quran Mungkin tidak Kiai dan ulama itu Mendirikan negara Kesatuan dan Bupil Indonesia Sudah sesuai dengan Saya atur selama Maka kata Kiai dan ulama Berdirinya negara Kesatuan dan Bupil Indonesia Dibasarkan pada Dua sejarah besar Perjuangan Rasulullah s.a.w. Yang pertama adalah sejarah Madinah Kalau saya terangkan Lanulama Yang dekat-dekat saja Sejarah yang kedua Yaitu sejarah Sejarah dibukanya Kota Mekah Saat Rasulullah Membuka kota Mekah Kurang apa Rasulullah Umatnya beliau Sudah jutaan Sementara orang Kavir Kures Hitungannya Tidak Beratusan Kalau Rasulullah Balas dendam Orang Kavir Kures Gampang Dan ternyata Orang Kavir Kures Mempunyai Perasaan seperti itu Maka ketika Rasulullah Dengan umatnya Masuk kota Mekah Orang Kavir Kures Dimengkar Lai Ada Muhammad Mereka takut Nabi Muhammad Balas dendam Tapi kenyataannya Menjadi apa Apakah Nabi Muhammad Balas dendam Ternyata Enggak Melihat orang Mekah Lari Dengan Nabi Muhammad Dengan Lantan Mengatakan Ya Ahli Mekah Wahai orang Mekah Jangan Baga lari Kalian Saya kesini Ingin bersudara Dengan kalian Wahai orang Mekah Jangan Baga lari Kalian Saya kesini Ingin Berteman Dengan kalian Saya kesini Ingin berdamai Dengan kalian Sebegitupun Orang Kavir Mekah Enggak ada yang percaya Tetap lari Menindahkan rumahnya Mereka masing-masing Sambil Nabi Muhammad Berani memberikan Tiga jaminan Keamanan Untuk orang Kurek Kata beliau Mereka masing-masing Mereka masing-masing Abu Satyam Amin Sebegitupun Orang Kavir Mekah Tetap Enggak percaya Dia meninggalkan rumah Yang diri Di bawah Gulung-gulung Melihat seperti ini Apa yang Dia lakukan Rasul Rasul Menjemput Satu persatu Kata Rasul Pak Ayo pulang Itu rumahnya Jangan ditinggal Saya Enggak akan Merampas Rumahnya Bapak Bu Ayo pulang Itu ternaknya Belum dikasih makan Rasul Menjemput Mereka Satu persatu Sehingga akhirnya Mereka percaya Dengan kebaikan Akhlak Rasul Allah Sallallahu Dengan kebaikan Akhlak Rasul Allah Seperti itulah Maka akhirnya Orang Mekah Dan Madinah Sepakat Akramasi Mengaitat Beliau menjadi Kepala negara Jadi kalau ada orang Ngomong Rasul Allah Diangkat menjadi Kepala negara Yang memilih Hanya orang Islam Saja Ini berarti Penggerdilan Terhadap Nasnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang sudah Menghukumi Kepemimpinan Rasul Allah Dengan Hukum Rahmatan Lillahi Jadi yang memilih Rasul Allah Menjadi Kepala negara Bukan Hanya orang Islam Walaupun Ketika itu Mayoritasnya Orang Islam Tapi Nyatanya Di Mekah dan Madinah Masih banyak Orang Masih Di Mekah dan Madinah Masih banyak Orang Yahudi Di Mekah dan Madinah Masih banyak Orang Majusi Dan Rasul Sabar betul Bahwa yang Memilih Beliau menjadi Kepala negara Bukan Hanya orang Islam Lalu apa yang Diatukan Rasul Beliau Menghadap Allah Subhanahu Ketika Beliau Menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah Memberikan Teguran Kepada Rasul Tapi Teguran Disini Bukan Karena Rasul Mengakukan Kesalahan Tapi Teguran Disini Bersifat Warning Ketika Orang Jawa Ngomong Wanting Wanting Apa Teguran Allah Bukan Rasul Ketika Allah Dilar Muhammad Kamu Harus Adil Kepada Umat Kalau Ada Adil Berarti Ada Sesuatu Yang Harus Diseimbangkan Rasul Sallallahu Abbas Rasul Sallallahu Fathola Beliau Mengerti Teguran Allah Itu Mengandung Satu Perindah Kepada Beliau Untuk Menegangkan Keadilan Di dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Lalu Apa Yang Dilarangkan Rasul Allah Untuk Menuju Tingkat Keadilan Di dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Apa Rasul Allah Menjadikan Aturan Sebagai Hukum Negaranya Ternyata Enggah Apa Rasul Allah Menjadikan Habis Sebagai Hukum Negaranya Juga Enggah Lalu Apa Yang Dilarangkan Rasul Untuk Menuju Tekad Keadilan Di dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Sekali Rasul Allah Tidak Menjadikan Al-Quran Sebagai Hukum Negaranya Rasul Allah Tidak Menjadikan Hadis Sebagai Hukum Negaranya Lalu Rasul Allah Membangun Mu'ahada Wahto Nenya Kesepahatan Hidup Dalam Satu Naungan Hukum Dan Negara Diantara Yang Disimpakati Kalau Ada Orang Mahkamah Dilah Melakukan Kesalahan Maka Dia Akan Dihukum Sesuai Dengan Hukum Agamanya Masing-masing Maka Mohon Maaf Ketika Rasul Allah Menyansi Orang Nasroni Yang Kedapatan Mencuri Dan Dengan Cara Mengontang Tangannya Mohon Maaf Ketika Itu Belum Hukum Islam Masih Hukum Ya Al-Quran Ketika Rasulullah Menyansi Orang Yazudi Dengan Cara Meranjam Dan Mengasingkannya Satu Tahun Karena Melakukan Zina Hayru Muhson Mohon Maaf Ketika Itu Juga Belum Hukum Islam Masih Hukum Kitab Tawra Walaupun Pada Akhirnya Dua-duanya Dua Dukan Juga Di Dalam Al-Quran Sebagai Bukti Bahwa Al-Quran Kita Belengkap Bagi Kitab Kitab Yang Baik Jadi Di Dalam Menunggu Tiga Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Rasul Tidak Menjadikan Aturan Sebagai Hukum Negaranya Rasul Tidak Menjadikan Habisnya Sebagai Hukum Negaranya Rasul Membangun Maha Adah Ketan Dini Kesepakatan Hidup Dalam Sakyum Hukum Dan Negara Setelah Muhammad Dini Tegak Ditengan Masyarakat Berkata Mabiyah Apa Langkah Selanjutnya Yang dilakukan Rasul Memandalkan Bahasa Nasionalisme Kebangsaan Lewat Satu Hadis Beliau Berkata Kata Rasul Barang Siapa Orang Yang Menyakiti Orang Afir Dini Siapa Orang Afir Dini Orang Afir Dini Orang Islam Yang Sepakat Hidup Damai Dengan Orang Islam Namanya Orang Afir Dini Kata Rasul Siapa Yang Menyakiti Orang Afir Dini Berarti Menyakiti Aku Dan Barang Siapa Yang Menyakiti Aku Berarti Menyakiti Allah Yang Jadi Pertanyaan Siapa Yang Berani Mengatakan Kalau Dini Dini Itu Adalah Berintuk Pemenarannya Rasul Terhadap Afir Dan Orang Afir Tidak Yang Berlain Jangan Yang Kita Muhad Dini Muta Tadinin Hattal Muta Akhir Tidak Dikeluarkan Hadis Itu Adalah Nasionalisme Kebangsaan Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Yang Ini Menjadi Falsah Besar Bagi Para Kiyai Dan Ulama Nahdudul Ulama Dilah Pendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia Kiyai Dan Ulama Eno Tidak Menjadikan Al-Quran Sebagai Hukum Negara Bukan Karena Kiyai Dan Ulama Eno Tidak Erti Dengan Kurhan Kiyai Dan Ulama Eno Tidak Menjadikan Hadis Rasulullah Sebagai Hukum Negara Bukan Karena Kiyai Dan Ulama Eno Tidak Ngerti Dengan Hadis Rasulullah Tetapi Kiyai Lebih Memilih Suri Toladan Yang Dicontohkan Beli Rasulullah Mempamu Mu'ahadah Wabaminya Pertanyaan Kedua Mana Mu'ahadah Wabaminya Kita Di dalam Indonesia Bentuknya Empat Pilar Kebangsaan Satu Pancasila Dua Undang-Undang Dasar 45 Yang Ketiga Bineka Kembal Ika Dan Yang Ketempat Negara Kesatuan Republik Indonesia Wajar Kalau Mbah Wahab Khas Allah Menatakan Hukbul Watan Minal Iman Mbah Abbas Menatakan Hukbul Indonesia Minal Ibadah Cinta Dengan Keberagaman Suku Yang Ada Di Indonesia Kata Mbah Abbas Adalah Ibadah Cinta Dengan Keseluruhan Mas Yang Ada Di Indonesia Cinta Itu Adalah Ibadah Cinta Dengan Keberagaman Budaya Yang Ada Di Indonesia Kata Mbah Abbas Itu Ibadah Cinta Dengan Semua Suku Yang Ada Di Indonesia Itu Adalah Ibadah Maka Kalau ada Kelompok Yang Menginginkan Indonesia Berganti Menjadi Negara Islam Tadi 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 Sama Mereka Islam Al-Sya Kalau Mereka Menjawab Islam Al-Rasulullah Tolak Oleh Kita Bukan Islam Al-Rasulullah Tapi Islam Al-Dulah Maha Faham 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 Al-Rasulullah Assalamual Faham Al-Rasulullah Bapak yang belum punya mani, kalau mau ngambil mani anak kansor, negara saya dijaga apalagi anaknya Bapak. Itu amanah yang ada di budak kita, sebegini besar amanah tersebut yang ada pada kita. Itu ketika kita beristirahat, dengan perjualan keedan ulama ini balasannya sorga menantikan. Maulana al-Habib Lutfi bin Yahya, beliau mengatakan, Saya tidak mau masuk sorga lebih dulu sebelum kansor dan kansor masuk ke lebih dulu. Padahal, saking tawaduknya bangsa, kalau dikasih kesempatan pertama masuk sorga, Begini masuk di dalam gata kainya, bangsa pasti keluar lagi. Jelur luntun. Makanya yang punya pemuda suruh ikut gabung ke gerakan pemuda. Itulah kenapa kita mengatakan NKR di harga mahir. Incip dan itu syarat itu. Sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT, Peninggalan dan amanah biaya ini tajuklah diantaranya pesan tren. Ini untuk politisi PKP lagi. Kalau butuh sama kain, jangan panggil dia datang ke kain. Soalan ke kain, sebelum ngomong, kasihkan mulung upload. Betul atau betul? Polivisi sekarang begitu. Kalau mau pulang sama kain, kalau kain jatuh, soalnya uploadnya salah menjadi kain. Kalau enggak, ya pulang begitu aja. PKP juga ngomong itu. Soalan sama kain, salangan pertama ampuhnya sudah dikasih ini. Persoalan nanti kita dimarahin atau itu persoalan kedua, bos. Tapi khidmatnya tidak muka. Betul-betul. Khidmat dengan perjuangan kain dan pengaman ilmu. Sahabat-sahabat sekalian, zaman sekarang ini, zaman dimana kita ditutup untuk menyesuaikan diri. Nah, ansor dan bangsa sebagai organisasi pemuda. Harus terus mengupayakan menjadi organisasi yang profesional ketua. Aturan organisasi dikeratkan pada kita semuanya, bukan untuk menjerat kita, tapi di dalam rangka mengamun ansor dan bangsa menjadi organisasi yang profesional. Maka saya mohon kepada ketua-ketua NWC yang ada di sini, NWCNU, kalau butuh banser buat kita ngomong dulu sama ketuanya. Bukan kita tidak mau khidmat, bukan kita tidak murut, tapi aktuan organisasi itu dikeratkan agar kita menjadi organisasi yang profesional. Kalau di hari ini kita menjadi organisasi pemuda yang lemah secara manajemen, habis. Maka di Kongres dulu ketika Zagatiyah Nusulam lahir, saya mengusulkan, ansor harus jadi organisasi pemuda yang tertutup agar kagelisasi tidak jelas. Karena perbandingannya begini, untuk menjadi PC Muhammadiyah, daerah disarankan punya pegaman usaha, ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Baru bisa jadi PC. MU, di daerah cukup ada standar sama obsurat bisa jadi ketua PC ini. Itu namanya betul? Betul. Betul. Jadi tolong kepada ketua-ketua MPJ, MPJ Nambutur Ulama di sini, tutusnya juga ketua PC Nambutur Ulama. Kalau kami mau, ya ii mohon untuk ngomong dulu dengan ketua, bukan kami satu. Itu di dalam rangka kami agar bisa lebih kuat membentengi Bang Jenenggan. Agar kami bisa lebih profesional mengawal Bang Jenenggan. Betul, betul. Betul. Jadi tolong kalau mau butuh teman-teman Bang Jenenggan, koordinasi dulu dengan ketua TAJ-nya kalau tingkat pecah mata. Kalau tingkat kamu pakai dengan PC-nya. Sekitar saya hiru ngomong, le, aku butuh Bang Jenenggan, le, turunono. Aku apa yang ngajaran, aku ngomong, aku butuh Bang Jenenggan, sama ketuanya. Karena panglima tertinggi Bang Jenenggan, ya ketua anso. Di tingkatan kecamatan, panglima tertingginya ketua PLC. Di tingkatan kabupaten, panglima tertingginya ketua PC. Sekarang ditutup profesional, ya. Sebab kita ini bukan hidup di zaman Ordebaru lagi. Zaman Ordebaru, Islam di Indonesia cuma hanya dua. Satu NU, yang satu Muhammad, Muhammad. Mereka Ordebaru nggak mau yang lu dengan Muhammad yang nyatu. Dibikin bertengah. Yang satu maulidan, yang satu maulidan bertengah. Yang satu taatin, yang satu tidak taatin bertengah. Yang satu talil, yang satu tidak talil bertengah. Yang satu kudut, yang satu nggak kudut bertengah. Hikmahnya reformasi sekarang ini dengan Muhammad sudah tidak lagi bertengah soal kulut. Disamping zaman yang berupah. Yang ketua, yang memang sudah nggak ada yang sangat cukup. Profesional. Tanggal kita ke depan akan lebih dan jauh lebih berakhir. Maka dari itu, sahabat-sahabat sekalian. Ayo, tempat diri kita untuk menjadi pemuda yang berpantas. Melalui alzor, kita bangun memperibadi kita. Tetua kita sudah sangat luar biasa. Tadi bisik-bisik. Dia minta amal. Kus ijazah isayah. Amalan apa? Nanti takut A. Begitu saya diri jauh A. Tulisannya M-H-B-B-H. Mahabba. M-H-B-B-H. Langung tak jawab. Gak sudi. Gak sudi. Gak sudi. Gak sudah... Gak sudi. Gak sudi. Gak sudi. Gak sudah menginap. di hatinya, saya yakin, dia mencintai kita dan dia suka dengan kita. Sekarang, hadirin sekalian sahabat-sahabat sekarang. Kita harus jadi pemuda yang kritis, tanpa harus meninggalkan sama enaklah atau enak. Kita kepada para keing dan para uraman. Kritis itu bukan berarti rewek. Kritis itu jangan jelas. Kalau rewek ini, ya jelas. Saya pernah diprotes. Gus, kenapa naqdotul ulama namanya naqdotul ulama? Lalu kata kubie, kalau naqdotul ulama kan hanya ulama yang bisa ikut. Kita yang gak ulama gak bisa ikut. Nah kata kubie, diganti Gus. Diganti apa? Biar bisa menentu semuanya. Kita ganti menjadi naqdotul muslimi. Kata saya jelas gak cukup. Gak menyentuh semuanya. Kenapa? Karena orang isang itu gak cuma laki-laki doang. Ada perempuannya. Kalau naqdotul muslimin gak cukup harus ditambahin. Naqdotul muslimin walmus. Itu pun belum menyentuh semuanya. Kenapa? Karena satu-satunya jamriah yang melibatkan orang hidup dan orang mati cuma naqdotul. Jadi kalau naqdotul muslimin dan muslimin gak cukup harus ditambahin. Apa? Al-Akhya'i min mu'ayah. Se-um'lilak-um'lilak. Ini apa kawasulana jamriah? Itu namanya rewek. Bukan misalnya kasih dunamnya. Itu namanya rewek. Kita harus jadi pemuda yang kritis. Harus tahu pertemangan zaman. Apa? Dan di hari ini Indonesia berpaku. Itulah yang kritis. Makanya saya salah dengan ketua ini. Targetnya katanya. Guys bangsa. Di opus 8 ini. Di tahun 5 tahun yang kedepan. Jumlanya harus lebih dari 2.000. Ini apa? Keren. Lain makanya mudah-mudahan. Pak ketua umurnya panjang. Amin. Hei. Kante hari kia pan. Hei. Bentar orang-orang sudah mati, tinggal lihat wajahnya. Namun berzilami. Tantakan kita yang kedua. Adanya kelompok-kelompok di luar Indonesia. Yang mengenai-menanggirkan mahtutun ulama anjur. Sebab dalam konten perusahaan Atau perusahaan Islam di Indonesia Mereka mengatakan Yang harus dirusakin dulu Dalam konten perusahaan Negara kesatuan Republik Indonesia Konten perusahaan Islam di Indonesia Mereka bilang yang harus Dirusakin dulu Yang harus dihancurkan Untuk menghancurkan Indonesia Yang pertama harus dihancurkan Enoh, kalau itu hancur Maka Islam di Indonesia Dengan sendirinya akan hancur Mereka tahu Buat sisnya NO Satu pesan rep Dua pemain prosa Tiga matris takut Pimpinannya sehatan namanya Kiai dan ulang Maka kata mereka Untuk menghancurkan Islam di Indonesia Pertama yang harus dihancurkan NO Untuk menghancurkan NO Caranya satu Jauh dari masyarakat Dan Kiai dan ulama Jauhkan Masyarakat dari pesantren NO Jauhkan Masyarakat dari madris kaklin NO Jauhkan Masyarakat Dari madrosa NO Biar masyarakat dari Indonesia Biar masyarakat di Indonesia tidak kenal dengan NAFGOTUR ulamanya Bikir Kukur dengan agamanya Tidakkan bina oleh Kiai dan ulamanya Kalau sudah begitu Gampang dibelokkan Ayam potok Tidak usah Sengaja Sengaja sudah diprotokin Kalau masyarakat itu sudah jauh dari Kiai dan ulama NO Jauh dari pesantren NO Jauh dari madrosa NO Jauh dari madris kaklin NO Tidak terkira Konek Kiai dan ulama NO Masyarakat yang kedua Apa? Perbanyak aliran sesat Di Indonesia Kebukti zaman reformasi Di saat Kiai dan ulama NO Di saat Kiai dan ulama NO disudutkan Di Indonesia banyak bermunculan aliran yang gak terutama Betul atau betul? Betul Pertama reformasi Ada aliran Namanya aliran Islam Murni Yang kalau sholat isyah 30 laki-laki 30 perempuan Sholat selesai listrik Dimatikin Nubruk sedapet-dapetnya Saya tadinya mau ikut Cuma dibubar dulu Kata saya ngomongin Jorgan saya cocok meni Ya Sa'udhu bilang Pertama reformasi Ada lagi aliran Namanya aliran Islam Jasu Jawa Sunda Pusyatnya dilosari berpes Nabi nya jenengnya Tukimin Tukimin Tukang basok aku jadinya Nabi jenengnya Tukimin Kata saya ngomong Masa Nabi jenengnya Tukimin Ya gak pernah Terutama di sholatannya Lihatlah yang mau Karena bikin pinggir Masa duskolog Semua alat Kimin Selalu anna Tukimin Nah Alhamdulillah Lagi melalui budaya Sosial Politik Ekonomi Dan pendidikan Hati-hati Kalau di Obu Selatan ini keren, bansernya hebat, patayatnya hebat, korogimnya luar biasa. Kita tiru bagaimana kerjanya membahayai imam ini, beliau orang syurya ya. Tapi masih di mana-mana, yang namanya Obu Selatan ini yang sering kemana-mana, sering nyendang ini pecahnya, Ayo jujurin ngomong, jujur itu kami ya. Betul? Harusnya nggak begitu. Harusnya lo isyurya itu dirumah istirahat membina santri. Sebab lo isyurya itu posisinya adalah sebagai kiai tandu. Kiai itu yang lebih baik untuk aku menang. Macamnya ada empat. Satu kiai tandu. Kiai tandu itu siapa? Kiai yang istiqomadekono ketakin ulama-ulama ngajar ngaji namanya kiai tandu. Yang kedua, kiai sembur. Kiai sembur itu kiai yang paham hikmah, obat iwa. Kajikan genderu, wajin, pertacaran, dan sebagainya. Setan belek, lo sebagainya. Itu kiai sembur. Yang ketiga, kiai catur. Yang ketiga, kiai yang aktif di dunia. Kori. 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 Contohnya bahayai makhluk amin. Itu kiai ca. Yang keupat kiai digital printing. Kiai digital printing contohnya soal. Yuk aku ini semengini yang belum benar. Kekusiran pengen dahilan ahir ini. Nah ini tapi bagi yangpun digital printing, ya kiai. Kekusiran lho ke. Gitu rasa. Cukung cukur dengan Indonesia banyak orang mengaku jadi Nabi. Gini memang nama daging. Samenjangkan gak dengan fenomena ini. Ternyata setelah di precision dan di research, Ternyata yang membiayai. Sengaja dirusak Yang paling terkenal namanya Ahmad Musotik Pelati Bumatangkis Mengaku jadi wahyu Oleh wahyu Sing Bogor Berarti hebatan Dan ilmu sama Musotik Musotik namu Bogor oleh wahyu Dan itu oleh bojom Nah Nermin itu luar biasa Dulu itu, beliau 5 tahun Belum punya keburungan Nah ketika soalan ke Bunda Saya kasih kesempatan untuk sholat Di kamarnya Mbak Ambas Kamar itu adalah kamar Di mana Mbak Alvas, Mbak Hashim Mbak Wakab, Mbak Mistrik Merekatkan resolusi jihad Kamar itu Dipakai oleh 4 orang ini Untuk merapatkan Resolusi jihad Dan penelirian Jama'anya Nah Tadol Nah kamar itu itu Tidak ada dari 4 tahun Tandar-dandar Saya suruh sholat Bulang dari sana Lama istrinya hamil Dan sekarang memiliki seorang putra Buah istrinya luar biasa Dan insya Allah Jadis Insya Allah Beliau sayang terhadunya Tangis dengan saya Gus Istri saya Alhamdulillah Amir Alhamdulillah Ini murni Gus Berkanya Mbak Ambas Ayo Soblek ngadal Ke malu Ya wak Mbak 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 Ingatkan Ingatkan Bang Zafu Allah Yang berhasil Alhamdulillah Lalu punya anak Maka beliau Abarukan Ilhamakan dengan Muhammad Ambas Masa itu Anaknya cerdas Anaknya aktif Luar biasa Kulitnya putih Gak boleh wabai Dalam ini bukan hitam Bukan Gelam Aku pertama ketemu Terus dikit Terus kutur aku kaget Men Terus ambean Dengan momennya Tepus Enggak gini Dia yang soal Hidangan Anaknya putih Patapan matanya Keluar Patapan matanya Kajim Ini Bukan Anak Ini cerdas Kalau dibimbing Dia akan menjadi Soleh Dalam cerdas Gelam Ini kok Alun Saya Akan Tidak Percaya Beneran Dan Mampu Ini benar-benar Pakahnya Mampu Ya itu Ngantau Kampu Mampu Bisa Katan 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 Mampu Hase Berarti Dagang Wits Wits Mampu Sama 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 Mampu Mohon 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 Sekarang Apa fenomena Yang lagi ada di Indonesia Tentang Hurriahnya Rasulullah Siapa yang ada Pesayat Mu'asis Hurriahnya Rasulullah Semua 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 Duryahnya Rasulullah Duryahnya Rasulullah Sallallahu Alayhi Hari mulai Hari mulai bahas Bahwa Habis Ba'abis 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 Semuanya Beri Bahkan Kata Maulana Habib Menatakan Insyaallah Seluruh Yair Nah Tutup Ulama Adalah Habar Biar Begini-begini Saya Habib Abu Abawah Buk Tunisya Syarif Vidayatullah Berhak Menyandang As-Sulqam As-Sharif Al-Arif Billah Minas-Sulqam As-Sayyid Al-Habi Muhammad Khali Su'ad Hashim Abu Sayyid Abu Allah Wa'ab Habib Mama Cancuk kita diajarkan anak kiai dan ulama kita untuk hormat kepada Nurianya Rasul bagi oleh Ino itu dari dulu kenapa? karena mu'asris dan ulama kita didapatkan ulama semuanya insya Allah jadi kita gak usah cari hura terlaki kiarimu, ulama-mu itu jauh lebih bertanggung jawab dunia dan akhlaknya kepada kita daripada mereka yang cuma tidak bisa memfitnah mereka yang hanya bisa menjual agamanya untuk kepentingannya diri sendiri oh tidak saya meresek ini dua tahun lebih sampai kajak jadi kalau mereka jawab NU itu gak ada habis apa NU itu kayaknya NU itu bukan habis selalu datang aja sebelum ngomong tak kakak dulu banyak fitnah yang disebar kepada mereka yang meninginkan Nah, betul Allah hancur sampai hal-hal yang tidak prinsip dijadikan masalah dari dulu yang namanya tahdin gak tahdin sudah ada di Indonesia betul apa betul? NU gak tahdin Muhammadiyah eh, NU takdin Muhammadiyah enggak sudah ada damai-damai saja NU sama Indonesia damai-damai saja NU sama Muhammadiyah sekarang di Petajam tujuan yang melancurkan itu dari dulu yang namanya NU dalam Muhammadiyah banyak teman-teman kami sudah sering mengkaktikan sekarang sudah mengkaktikan yang jadi kaget siapa? orang NU maka yang di kafir-kafirkan jadi NU yang dipikir-rapi langsung imbatannya orang NU orang NU yang senangnya ahli betul apa betul? orang NU yang senangnya rajaban orang NU yang senangnya mudurkan orang NU yang senangnya dengan kiaidan ulama orang NU yang cinta dengan NKRI di kafir-kafirkan ibadahnya di kafir-kafirkan dan katanya apa tanggilan di ahara makanya kalau ada orang begini disini gak usah diajak debat sayang-sayang menurut kita terus diapain terus kak kerugin aja apa menonton? di datang di datang di datang di datang vantara can ng ng